Halo guys, ketemu lagi sama gue dari Bassboy Garage Kali ini gue kedatangan gitar Vendor Stratocaster Dance Speed Era tahun 83 Happy Family guys Tuh kan lo bisa lihat tadi coretan-coretan anak-anak Ini yang punya gitar sayang anak nih guys Ini fretnya masih ori dan udah coak-coak makanya mau diganti guys Bagaimana kisahnya? Cekirat ya guys Tapi sebelumnya gue cek dulu threshold-nya nih Nggak mau gue puter guys, sepertinya ada yang aneh guys Karena di Densmith era ini model threshold-nya itu semi-semi dual action ya Jadi threshold-nya ditutup sama besi, besinya ada lubang Nah lubangnya itu udah nggak akur sama kepala threshold-nya guys Jadi kunci nggak mau masuk Nah ini setelah gue cabut besinya bentuknya seperti ini guys Ini cuma ada di Densmith era doang guys Karena udah masuk American Standard udah nggak ada yang kayak gitu Setelah gue cabut, gue setting, gue lihat kondisi sebelumnya Baru langsung gue cabut fret-nya Nah ini seperti biasa gue sobek dulu karena coatingnya itu nutupin fret Kalau nggak di sobek, nanti fret-nya dicabut aja Coatingnya bisa ikut dan ngangkat-ngangkat guys Balik lagi ke masalah threshold itu Karena setiap ada kerjaan refret itu gue harus setting dulu sebelum fret-nya dicabut Jadi gue harus tahu kondisi si neck-nya tuh kayak gimana Misalkan kalau butuh leveling fretboard ya itu kan nanti udah kebaca sebelumnya Jadi pas fret-nya dicabut baru udah dipikirin mau di leveling atau gimana gitu guys Karena kan kondisi gitar itu kan macem-macem gue nggak bisa nebek Kalau gue nggak langsung setup guys Ini udah menjadi standar operasional kerja gue guys Wajib makanya ya gitar-gitar yang nggak ada senarnya tuh harus menyediakan 2 senar malah Satu untuk setup sebelum eksekusi Nah ini bisa pakai senar abel-abel nggak apa-apa deh Habis itu final setup baru ganti senar yang bener guys Oke ini setelah gue panaskan memang agak keras nih Berapa kali gue panaskan untuk mencabut fret-nya Dan cabutannya alhamdulillah aman guys Ini seperti biasa gue ketuk-ketuk supaya Bagian kayu-kayu bibir slot fret yang ngangkat itu masuk lagi guys Ini kondisi slot fret-nya masih cakep guys Karena fret-nya juga masih ori Habis itu gue bersihin bibir-bibir slot fret-nya Supaya tidak ada yang mengganjal Ngomong-ngomong nih gitar kenapa dicoret-coret kenapa dikerok Ya gue nggak juga nggak tau ya Tapi owner-nya bilang ini gitar dia beli dari baru Tahun 83 sampai sekarang Jadi ini gitar tangan pertama Dan gitar ada banyak ceritanya nih sepertinya guys Oke ini slot fret-nya udah bersih Sekarang kita masuk ke instalasi fret-nya Dan fret-nya jatuh pada pilihan Jaskar FS 47104 Nickel Silver Jadi ini menurut gue replacement yang paling deket banget Dengan vendor yang udah masuk era dance mid ke American Standard sekarang ini guys Jadi ukurannya bisa dibilang medium Mungkin ke arah-arah jumbo dikit Tapi nggak jumbo sih menurut gue ini medium guys Sebelumnya gue bending dulu Dan radiusnya adalah 9,5 Karena vendor memang dimulai dari tahun ini Dari dance mid era ini radiusnya berubah Dari 7,5 ke 9,5 inch Ini gue pake lem putih untuk membantu perekatan di fret-nya Lem putih ini juga berfungsi sebagai mengisi pori-pori Bukan pori-pori Mengisi rongga-rongga yang kosong di dalam guys Karena kan kita nggak tau seberapa dalam Dan si lem putih ini Kalau misalkan mau ganti fret lagi Menjinakannya juga gampang guys Dipanaskan dia udah meleleh Dan nggak merusak si slot fret-nya guys Kecuali kalau slot fret-nya sekarang ini udah longgar Baru itu mau nggak mau ya pake super glue Atau mungkin ada beberapa titik-titik yang ada dead spot-nya Seperti yang di video gue dulu-dulu tuh ada tuh Deteksi dead spot Nah itu baru pake super glue Ini gue instalasi memakai arbor press Inilah nikmatnya gitar yang naiknya bisa dicopot Karena gue instalasinya bisa lebih santai guys Ini gue mulai instalasi Dan lemnya pasti bakal bleber-bleber Tapi tenang aja lem putih itu gampang dijinakan guys Dilap sedikit udah beres, udah bersih Karena keringnya lama Setelah instalasi dan dipotong ujung-ujung yang berlebih Fret-nya dipress lagi guys Gue press lagi karena Pada saat memotong ujung-ujung fret itu Gue yakin ada yang goyang-goyang guys Jadi untuk memastikan dan sebelum lemnya kering juga Gue press lagi guys Terima kasih telah menonton! Sekarang masuk ke tahap beveling Dan ini gue ratain dulu Sisa-sisa potongan yang tingginya udah pasti gak sama Sebelum gue beveling miring 35 derajat Gue ratain dulu guys Seperti biasa di masking tape dulu Sampai masking tapenya itu sobek-sobek Baru itu tandanya sudah harus lebih Hati-hati guys Setelah sisa potongan rata baru masuk ke beveling miring 35 derajat Kenapa 35 derajat? Wah ini panjang ceritanya guys Secara ilmiah gue juga gak tau Tapi berdasarkan tradisi dari dulu memang Tingkat kemiringan fret Fret N Itu idealnya 35 derajat Walaupun ada beberapa Orang yang lebih suka 25 mungkin Ya itu tidak masalah guys Bebas Yang penting disuasakan sama kenyamanan masing-masing Tapi menurut gue 35 derajat ini adalah titik Umum yang paling aman guys Karena kalau terlalu miring Nanti senarnya gampang keluar dari fretboard guys Kejeblos gitu guys Oke ini masuk ke fret and dressing Dihalusin lagi Sisa Beveling tadi yang masih tajam-tajam Sebelum masuk ke tahap Penghalusan lebih halus Dan tidak lupa di masking tape lagi guys Supaya Supaya Fretboard yang gak rusak Sehalus apapun kikir Ini kikir udah gue halusin pinggirnya Sebenernya ya Kalau tanpa masking tape Tanpa masking tape pun gue berani sih Tapi ya Kan lebih baik kita mencegah Apa yang harus dicegah guys Setelah mencegah itu Alah kok setelah mencegah Ini yang masuk ke leveling Fret Ini gue levelingnya gak terlalu banyak ya Selain untuk meratakan Gue juga Melevelling tuh untuk memainkan Radius-radius Supaya di bendingnya tambah asik gitu guys Bagaimana ya gue jelasinnya Susah juga guys Lo harus praktek sih biar tau Jadi prinsipnya seperti kompon radius Tapi tipis-tipis aja gitu Nah disini gue mainkan Di tengah-tengah fretnya Di bagian dot inlaynya Sebagian fret Ini sekitar dari fret Ke 9 atau 10 Sampai ke belakang Gue mainin Jadi semakin ke belakang itu Sedikit lebih rata Atau sedikit lebih Besar nilai radiusnya Ini kan 9,5 Mungkin ke belakang itu jadi 9,8 atau 10 inch gitu Kurang lebih kayak gitu guys Tipis sih gue gak bisa mengukur Karena gue gak punya template nya Nah setelah di leveling Lanjut ke bagian yang paling pegal guys Croning sampai Finishing sampai Folis Ngegosokin senar satu persatu Pegel-pegel ya pokoknya guys Ini gue pake crowning file Croning file itu adalah kikir yang berbentuk Setengah lingkaran atau kubah Untuk membentuk kembali Kubah fretnya yang tadi kena leveling itu Yang awalnya rata Jadi bulat lagi guys Supaya apa Supaya titik intonasinya lebih Terkerucut Alah apa terkerucut Lebih apa ya Lebih terpusat gitu guys Karena kalo lebar kan ya Titik intonasinya lebih lebar gitu Kalo top fretnya kotak Ini juga gue ngomong Croningnya tidak terlalu banyak Karena levelingnya juga gak banyak Cuman leveling tipis-tipis aja Kecuali dengan merubah ukuran Yang dari misalkan Di video gue sebelumnya tuh Yang musikmen Dari 1,4 ke 1,2 Waktu itu meng-croningnya agak lama guys Agak pegel guys Setelah di-croning Dihalusin lagi Nah ini karena gitar tua Dan maple fretboard ada coating Gue tidak memakai masking tape Karena apa? Karena dikhawatirkan ketika masking tape-nya gue cabut Coatingnya ada yang ngikut guys Jadi copot Ya namanya juga gitar tua guys Harus ekstra hurt-hurt guys Hati-hati Ya memang agak sedikit lebih repot ya Tapi ya Gue tidak mau mengambil resiko guys Proses ini berlangsung Sampai Polesan terakhir Fretnya sampe mulus guys Abis itu gue cek sound Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke ini akhirnya gitarnya udah jadi udah beres Nah lu bisa liat tuh bodinya banyak coret-coretan guys Ini gua presentasikan dalam bentuk gambar tak bergerak atau foto guys Supaya lu bisa pause dulu terus lu zoom mungkin gitu ya bebas lah pokoknya Ya udah sampe disini aja guys Di plototin aja dulu sampe abis Terima kasih sudah menonton! Sampai bertemu di vlog-vlog gue selanjutnya! Ciao! Intro Terima kasih telah menonton!